Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Sama Kampus Sobat Kampus, tadi kan kita udah berbincang nih sama Kak Hikmatun Tentang bagaimana cara-caranya agar bisa ikut program PPL ke Thailand Nah sekarang nih kita akan berbincang lebih dalam sama Kak Zikri Yang udah pernah mengikuti program ke Thailand tahun lalu Kak Zikri sebelum kita mulai nih, bisa gak sih kasih tau ke Sobat Kampus Bagaimana cara menyapa pakai bahasa Thailand? Kalau ketemu nih, sawadikab, 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 sawadikab Sampai disananya langsung ngobrol apa-apa gitu Oh asal harus mulai dengan sawadikab, kalau misalkan udah lama gak ini gitu Bukan udah lama, misalnya baru ketemu nih gitu Itu sawadikab tadi, sawadikab, kalau laki-laki sawadikab Kalau perempuan sawadikab Oke Kak, gimana nih perasaannya bisa pergi mengajar ke Thailand? Pasti seneng banget kan, gak semua orang punya kesempatan itu Ada senengnya, ada juga perasaan takut Kok takut gak? Kalau seneng, pasti seneng lah Bisa lolos seleksi, terus bisa punya pengalaman baru kan di Thailand Tapi takutnya itu, takutnya kakak disana gimana gitu Bisa survive gak disana gitu Bisa lolos gak untuk mengikuti empat bulan setengah yang jauh dari rumah Yang takut ada apa-apanya kan jauh dari rumah, jauh dari orang tua gitu Terus perginya jauh lagi ke negeri orang yang... Iya, ditambah bahasa yang berbeda kan Iya, dari bahasa, kemudayaan Tapi kakak pergi ke wilayah yang mayoritas muslim kan kak? Dibilang mayoritas tidak Cuman kakak di PPL-nya itu di sekolah yang kampungnya itu mayoritas memang muslim Bisa dikatakan 50-50 lah Karena kerabi, daerah kerabi itu daerah pantai Gitu, daerah wisata Gitu, provinsi kerabi itu Jadi sunganya ada yang sama gitu ya kak? Iya, bahkan kalau disana itu saya ngerasa kayak di rumah aja Kayak di daerah rangkas bitung lah mungkin, kalau disini mah Karena setiap jalan itu pohon sawit Pohon sawit, pohon karet, terus jalanannya sepi, enaknya itu tuh Gak terlalu banyak lalu-lalang kendaraan Jadi rasanya kayak di rangkas bitung aja? Rasanya kayak di rangkas bitung Cuman mungkin hawanya aja yang berbeda Nah kak, selama di Taiwan ada gak sih pengalaman unik Kayak bisa lucu atau menjengkelkan atau sedih Pokoknya yang bener-bener keinget-inget sampai sekarang? Banyak, unik itu banyak ya Dari jengkel, dari kesel, dari pengen ketawa sendiri Yang bikin, yang unik kadang sama murid-muridnya disana Kadang mereka itu udah tau kakak gak tau apa yang mereka ucapkan Tapi tetep aja, manggil-manggil Mereka kan manggilnya itu guru zikri Kalau engga ku zikri, kalau engga gu zikri itu Tapi intinya itu mereka panggil guru zikri, guru zikri Kakak itu biasanya duduk di depan kantor Ada meja duduk disitu, terus sambil nikmatin teh Tiba-tiba suka datang tuh sugerombolan Murid, entah itu kelas berapa Dan mereka kadang, kun ku zikri Kun ku zikri Terus saya disitu melonggok I didn't understand what you say Kadang saya, may 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 Pai le, pai le, pai, pai Saya bilang pergi, pergi, jangan gini Mereka tetep saja, kun ku zikri Saking keselnya saya giniin He, aku tuh gak ngerti Ainkat ngerti bahasa dia, udah gak ngerti itu pergi Saking keselnya gitu ya, sampe ngomong bahasa Sunda Dan mereka malah bilang Mereka malah cengok juga Go, 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 pai, pai Nanti datang gurunya baru mereka Nah kalau misalkan bagian sedihnya itu pas mau pulang Pas mau pulang, anak-anaknya pada gimana tuh? Pada sedih Mungkin dibilang anak jaman now Mereka juga bisa dikatakan anak jaman now Karena ada yang kayak ngasih apa ya Doodle Terus I love you Ku zikri Kun ku zikri Don't go Indonesia Kun ku zikri Sayo sayang sama guru zikri Wah pokoknya itu sedih Terus terakhir masuk kelas itu Saya bilang ke mereka gitu Student Kun ku zikri Maipai Indo Tomorrow Kata saya Jadi Campur aduk aja lah Guru zikri mau pergi ke Indonesia besok Insya Allah Kata saya Mereka langsung ini Alaa kun ku zikri Maipai Indo Kun ku zikri maipai Indo Saya ngeliat kasihan Saya ngeliat Saya juga kangen udah pengen pulang gitu Ke rumah 14.30 Gitu Hal yang kakak dapetin Yang gak ada di Indonesia Tapi dari sana Kayak misalkan dari pendidikan Atau kebudayaan Perbedaannya banyak sih Kalau murid itu Mereka itu masih takut ke guru Masih nurut ke guru Mereka males Males tapi Malesnya mereka itu Tergantung mood mereka Kalau mau belajar belajar Kalau enggak enggak Tapi malesnya minta ampun Males banget Dan di kelasnya itu Namanya juga anak SD gitu Kitanya juga sebagai guru Di sana harus sabar gitu Harus Bisa menghadapi mereka gitu Kalau di Indonesia mah kan Kadang ada yang udah ngelawan guru itu Iya banyak Dan yang Dan yang saya Acungi jempol Disitu ada orang tuanya Disini guru Disini anaknya yang dihukum Dia diangkat kaki anaknya Itu kenceng banget Pake kayak Toya atau tongkat gitu Orang tuanya dimaja tuh kakak? Orang tuanya ngeliat Mungkin ya Karena anaknya salah Ya wajar gitu Itu Kalau di Indonesia kan Udah kena undang-undang apa gitu kan Itu Lemah Mentalnya lah yang lemah mungkin Kalau bagi kakak Berbedaan muridnya itu Terus kak ada gak sih Hal yang Bisa kakak petik Dari kemarin Pergi ke Thailand Untuk mengajar Suatu pelajaran yang harus dipetik Kita ini harus Bener kata dosen saya gitu Pertama Cintai bahasa Indonesia Kedua Kuasai bahasa asing Ketiga Lestari bahasa daerah Itu hal yang dipetik Padahal Saya tahu kata Itu dari dosen Tapi itu hal yang saya petik Waktu di Thailand Karena Bahasa itu Ternyata Kita Kita bisa tahu Bahasa asing Menguasai bahasa asing Kita itu Seperti Seolah-olah sedikit tahu tentang dunia Sedikit tahu tentang budaya Itu Jadi pengen Pengen lebih belajar bahasa Inggris lagi lebih dalam gitu Pengen Nguasai bahasa Indonesia lagi gitu Karena ternyata bahasa Indonesia yang selama ini mungkin Orang Indonesia bilang Ngapain ah belajar bahasa Indonesia Orang udah di Indonesia Tapi orang luar itu sangat mengapresiasi sekali bahasa Indonesia Bahkan ada suatu negara yang memakai bahasa Indonesia Bahasa resminya itu Lupa lagi kakak itu negara mana Tapi ada itu Karena Sebenernya berarti ada yang mengapresiasikan bahasa kita banget Iya Karena Bahasa Indonesia sendiri Bahasa yang paling mudah dimengerti dan dipelajari Nah Sobat Kampus Berikut perbincangan kita tentang program PPL ke Thailand Intinya sih Tetap cintai bahasa Indonesia Baru kita belajar bahasa yang lain Sekian sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax